Salve sahabat katolik Ukraine, selamat datang di negara Papua, Nugini Negara tetangga terdekat kita yang jarang terekspos Kira-kira bagaimana ya kondisi dari saudara-saudari kita umat katolik di negara Papua, Nugini? Dan benarkah misi katolik di negara ini begitu sukses? Inilah dia, jelajah umat katolik episode spesial Papua, Nugini 1. Sejarah Misi katolik masuk di Papua, Nugini berawal dari Kepulauan Louisiat di ujung timur Papua, Nugini Yang dibawa oleh misionaris katolik pada tahun 1606 Misionaris katolik Italia, Pastor Giovanni Battista Mazzurconi Menjadi martir di Pulau Woodlark di Provinsi Milen Bay pada tahun 1845 Ia kemudian di beatifikasi menjadi Beato Pada tahun 1890, misionaris katolik Jerman dari Serikat Sabda Ilahi Mendirikan misi di Sungai Sepik dan daerah pesisir utara Papua, Nugini Namun, ketika bangsa Inggris datang menjajah Papua, Nugini Banyak misionaris dan berawati katolik mengalami intoleransi Bahkan sampai kehilangan nyawa mereka Hal ini membuat pemerintah kolonial Jerman membalas apa yang dilakukan oleh bangsa Inggris Pada tahun 1943, misi katolik di dekat Keuskupan Agung Madang, Papua, Nugini Hancur akibat Amerika Serikat Namun dibangun kembali setelah Perang Usai Pada tahun 1885, misionaris hati kudus memulai misi di Papua, Nugini Tepatnya di Pulau Yul Yang juga dibantu oleh para katekis asal Filipina Misi ini berhasil dan banyak penduduk asli Papua, Nugini Yang mengenal iman katolik lalu memberi diri di baptis Pada tahun 1901, iman katolik mulai menyebar luas di Papua, Nugini Ketika misionaris masuk ke wilayah Bougainville Ketika misionaris masuk ke wilayah Bougainville Misi di wilayah ini sangat berhasil Banyak penduduk yang memberi diri di baptis menjadi katolik Hingga menjadi salah satu wilayah mayoritas katolik di Papua, Nugini Karya misionaris di Papua, Nugini juga mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Australia Kemudian, banyak sekolah katolik mulai didirikan di Papua, Nugini Untuk membangun dan mencerdaskan sumber daya manusia Pastor William Ross bersama beberapa misionaris juga menyebarkan iman katolik Di dataran tinggi Papua, Nugini Dan mendirikan misi di Gunung Hagen pada tahun 1934 Pada tahun 1995, Pausiones Paulus II Membeatifikasi Peter Torot Seorang katekis dan penduduk asli Papua, Nugini Ia menjadi martir pada tahun 1945 Karena menolak untuk memeluk ajaran poligami Dan menemui kemartirannya akibat pasukan pendudukan Jepang Ketika itu juga banyak misionaris dan umat katolik di Papua, Nugini Dipenjarakan Bahkan menjadi martir oleh tangan Jepang Pada tahun 1967 Dokter mata Australia yang juga adalah seorang imam Yaitu Pastor Frank Flyon Diangkat sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Katolik di Papua, Nugini Usahanya ini menghasilkan pendirian fakultas kedokteran di Universitas Papua, Nugini Para biarawati khususnya dari Kongregasi Putri Bunda Hati Kudus Papua, Nugini Juga sangat aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Papua, Nugini Rumah sakit katolik berkembang hingga menjadi layanan kesehatan Gereja Katolik Papua, Nugini Yang pada tahun 2016 Telah mengelola 5 rumah sakit dan 244 fasilitas kesehatan Pada tahun 1984 dan tahun 1995 Paus Yones Paulus II mengunjungi Papua, Nugini Dan meneguhkan iman umat di sana Pada tahun 2016 Uskup Agung Port Moresby yaitu John Ribat Diangkat menjadi Kardinal Dan ia menjadi Kardinal pertama yang berasal dari negara Papua, Nugini Tak hanya itu Banyak juga tokoh publik terkemuka di negara Papua, Nugini Yang berasal dari kalangan umat katolik seperti Michael Somare, John Momis, dan Bernard Narokobi Ada pun isu-isu sosial yang menjadi perhatian Gereja Katolik di Papua, Nugini saat ini Seperti KDRT, penggunaan sihir oleh penduduk pedalaman yang belum mengenal iman yang benar Serta perubahan iklim 2. Wilayah Gerejawi Statistik Gereja Katolik Papua, Nugini tahun 2018 Umat katolik di Papua, Nugini tersebar di 19 keuskupan Ada pun jumlah paroki di negara Papua, Nugini mencapai 421 paroki 3. Birawan dan Birawati Statistik Gereja Katolik Papua, Nugini tahun 2018 Birawan dan Birawati di negara Papua, Nugini yang melayani kehidupan iman umat sebagai berikut 596 pastor, 1 diakon, 643 frater, dan 821 suster 4. Umat Demografi agama dari penduduk Papua, Nugini data langsung dari pemerintah tahun 2011 sebagai berikut 67% dari penduduk Papua, Nugini merupakan protestan 26% merupakan katolik 3% merupakan anglikan 3% tidak diketahui dan 1% agama lainnya Kita masuk pada kekristenan di negara Papua, Nugini 96% dari penduduk Papua, Nugini tahun 2011 merupakan umat kristen Dengan rincian 26% merupakan anggota Gereja Katolik 18% merupakan anggota Gereja Luteran Injili di Papua, Nugini 13% merupakan Gereja Advent Papua, Nugini 10% merupakan Gereja Pentakostal Papua, Nugini 10% merupakan Gereja Serikat di Papua, Nugini 5% merupakan Gereja Persekutuan Injili Papua, Nugini 3% merupakan Gereja Anglikan Papua, Nugini 3% merupakan Gereja Baptis Papua, Nugini Dan 5% lainnya merupakan Gereja Denominasi Protestan lain Adapun, Gereja Katolik menjadi Gereja Kekristenan terbesar di Papua, Nugini Kita masuk pada kekatolikan di negara Papua, Nugini Statistik Gereja Katolik Papua, Nugini tahun 2018 Jumlah umat Katolik Papua, Nugini mencapai 2.308.591 umat Atau mencakup 30% dari penduduk Papua, Nugini Yang berjumlah 7.8 juta penduduk Perkembangannya dapat kita bagi ke dalam 2 bagian Dari segi persentase Persentase umat Katolik terhadap penduduk di tahun 2011 Hanya 26% dari penduduk Papua, Nugini merupakan Katolik Di tahun 2018 Naik menjadi 30% dari penduduk Papua, Nugini merupakan Katolik Dari segi jumlah Jumlah umat Katolik tahun 2011 di Papua, Nugini Hanya mencapai 1.9 juta umat Dan di tahun 2018 Tumbuh menjadi 2.3 juta umat 5. Gedung Gereja Papua, Nugini memiliki 22 gereja katedral Dan 6 diantaranya sebagai berikut Ada gereja Katolik Paroke Katedral Hati Kudus Yesus Yang terletak di Keuskupan Alotau, Sideia Ada juga Gereja Katolik Paroke Katedral Santo Gerardus Keuskupan Daru Kiunga Ada juga Gereja Katolik Paroke Katedral Roh Kudus Keuskupan Agung Madang Ada juga Gereja Katolik Paroke Katedral Tritunggal Maha Kudus Yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Gunung Hagen Ada juga Gereja Katolik Paroke Katedral Santa Maria Port Morsby Yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Port Morsby Keuskupan yang mencakup wilayah ibu kota dari negara Papua, Nugini Dan yang terakhir Gereja Katolik Paroke Santa Perawan Maria Diangkat ke surga Bougainville Dimana Bougainville ini Diwacanakan akan mendirikan negara sendiri Merdeka dari negara Papua, Nugini Dan jika merdeka Menjadi salah satu negara di wilayah Oceania Yang mayoritas penduduknya Katolik Ya, sahabat Katoliku keren Itulah dia Jelajah Umat Katolik kita Episode spesial Papua, Nugini Tetangga seiman terdekat kita Yang jarang terekspos Wow, luar biasa ya Semoga misi Katolik terus maju Di negara Papua, Nugini Dan iman umat Katolik Papua, Nugini Semakin mantap Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di Jelajah Umat Katolik Episode lainnya Yang membuat kita semakin penasaran Untuk mengetahuinya Dan ketika kita sudah mengetahuinya Maka kita akan berkata Katoliku memang keren Salve